Terima kasih Saya secara pribadi serta selaku Rektor Universitas Nasional dan Koordinator Akademi-Akademi Nasional mengucapkan selamat berbahagia kepada para wisudawan, wisudawati dan orang tua serta keluarga dengan selesainya serta pendidikan di Universitas Nasional atau di Akademi-Akademi Nasional. Ya Rabbana, sebagaimana firmanmu bahwa engkau akan mengangkat derajat dan kemuliaan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara hamba-hambamu, maka kami mohon padamu, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang engkau muliakan dan engkau angkat derajatnya. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh memberi manfaat bagi kehidupan umatmu dan lindungilah kami dari kesiasiaan ilmu yang dimiliki. Keseluruhan wisudawan Universitas Nasional ini telah dinyatakan lulus dari jenjang atau serata pendidikannya masing-masing melalui proses ujian dan atau praktek yang berlangsung sesuai kalender akademik Universitas Nasional. Saya mengucapkan selamat berbahagia kepada wisudawan undisudawati dan segenap keluarga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengurah selalu memberi petunjuknya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, pada seluruh sivitas akademika Universitas Nasional yang telah bekerjasama dengan kami, mendidik generasi penerus bangsa, menyiapkan untuk tantangan zaman, dan juga atas berbagai prestasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang telah disampaikan cuplikannya tadi dalam pidato Bapak Rektor. Jakarta, pada tanggal 15 April 2019, Rektor, Garis Bidik Koordinator Akademi-Akademi, Dr. L. Amdi Bermawid Putra, MA. Terima kasih telah menonton! Pada sipitas akademika Universitas Nasional yang telah menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa dalam menimba pengetahuan untuk pencapaian sebagai mahasiswa terbaik, saya rasa semua mahasiswa bisa mendapatkan hal tersebut, asalkan dengan satu syarat yaitu bagaimana konsistensi dalam belajar, bagaimana keseriusan sesuai dengan program studi masing-masing, bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Saya akan kuliah selama 3 semester ini memang luar biasa sekali, karena kita sambil kuliah, mengerjakan tugas-tugas kuliah, juga sembari mengerjakan tesis, pada hari ini diberikan menjadi wisudawan terbaik, mudah-mudahan ke depan UNAS bisa lebih baik lagi, tambah jaya. Bagaimana caranya jadi wisudawan terbaik sih? Sebenarnya tidak ada yang khusus, tidak ada yang spesial sih, cuma yang penting banyak-banyak belajar, dan pilih fakultas sesuai yang emang kita bisa dan kita mau. Sudah kali ini saya sangat bersyukur bisa sampai saat ini, untuk kesan-kesannya di sini sangat bagus ya, untuk acara graduation-nya, dan di sini saya bersyukur sekali bisa lulus, dengan tepat waktunya 3 setengah tahun dipakultas hukum. Isidara kali ini pecah banget, karena yang lulus dari 2015 semua, jadi rata-rata hampir 3 setengah tahun.